Halo teman-teman balik lagi bersama aku Hilfandi, Rainbow XD Kanal. PKXD udah update Valentin ya? Dan di video kali ini aku akan beritahu, apa aja sih yang baru di update Valentin ini? Langsung saja kita ke videonya, let's go! Pertama-tama kita ke pemberitahuan dulu kali ya. Oke yang pertama ada, tiket musim baru. JT ini ada event fest terbaru ya. Oke next ada. Untuk atlet yang beraksi, JT nanti di toko ada set pakaian baru yang bisa kalian beli. Oke yang ketiga ada. Lari dan kabur dari Glek. Ini kita bisa dapat armor dari game PKX The Runner. Dan udah ya cuma ada tiga yang baru. Tapi Gato juga karena ini masih update pertama mungkin nanti akan ada update keduanya. Kita beralih ke toko. Dan ini dia tiket musimnya. Ada armor Hello Kitty. Yang dijual dengan harga Rp29.000. Dan ada juga tiket cepat. Dijual dengan harga Rp36.000. Ini kalau kita beli yang ini, kita gak perlu ningkatkan event fest-nya. Pas beli langsung dapat semua itemnya. Lanjut lagi. Ada dalam suasana Valentin S. Item gaya Valentin S. Dan ada item-item baru ya. Bisa kalian beli kalau mau. Ini aku mau beli, tapi ya mau gimana diamondku kurang. Ini goldku banyak tapi gak tau gunanya buat apa gitu. Tolonglah PKX The Untuk item-itemnya itu minimal ada yang pakai gold. Supaya goldku berguna. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ada rugby. Pakai diamond lagi ya mantap. JT ada set pakaian yang dijual dengan harga 80 diamond. Ada juga gaya quarterback dan kembali ke sekolah. Ini ada sebuah permainan baru nanti kita bisa mainkan di rumah kita ataupun PKX di builder. Dan ada set pakaiannya juga yang dijual dengan harga. Untuk permainannya saja itu Rp7.000. Dengan set pakaiannya Rp14.000. Kita lanjut lagi. Ini ada rumah lo keti ya. Karena event kali ini itu ada nuansa-nuansa lo keti ya. Yang mau beli silahkan beli ya. Tapi aku gak bakal beli karena kenapa? Karena harganya mahal. JT nanti aja mudah-mudahan aku bisa menjadi seorang creator PKXD ya. Mohon doanya. Ya pokoknya itulah ya yang baru di toko. Yang lainnya B aja. Kita beralih ke event festenya ya. Untuk hadiah yang gratisannya itu ada. Panah ya. Untuk hadiah yang paling akhirnya itu. Kuda poni ya. Bagi kalian yang belum punya kuda poni ini. Buruan mainkan mini game dan selesaikan misinya. Dan ini ada A. Kesatu. Ini adalah fitur baru di PKXD nanti kubahas. Dan ada gambar poster kayak gini juga. Ini ada item baru untuk dipakai di rumah maupun di PKXD Builder. Dan coba panahnya. Nah kita bisa pakai nanti kita memanah. Ya namanya juga panah ya memanah. Dan udah ya cuma memanah aja. Dan di set pakaian ada fitur terbaru lagi ya. Kali skurl ke paling bawah. Ada emat smile. Dan ada kayak pet gitu tapi ini bukan pet ya. Melainkan H, kesatu, atau apapun lah itu. Tapi ini 11,12 ya sama pet. Nanti A, kesatu ini bakal ngikutin kita kemana aja. Tapi aku belinya nanti aja. Karena kenapa? Di event pes itu ada ya. A, kesatunya. Nah yang ini. Nanti akan kutingkatkan lagi ya. Tapi kalau kalian gak sabar mau dapat ya gak apa-apa beli aja. Yang warna biru, itu 20 diamond. Yang pink, itu 60 diamond. Lebih cute yang pink ya karena bentuk love atau hati. Dan selain itu, di update kali ini juga. Ada mini game baru ya. Dan mini gamenya itu ada di pulau event. Eh tunggu sebentar, tunggu. Nah disini ada balon bentuk love ya. Ini bisa kalian ambil juga buat kasih ke pacar kalian gitu. Bisa kalian simpan juga jetty walaupun nanti balon ini udah gak ada kalau update. Tapi kalian udah simpan. Aku ambil satu untuk dibawa. Dan langsung aja kita ke pulau event. Tapi tunggu, sekarang awan itu berubah ya menjadi love atau hati gitu dan warna pink. Lucu ya dan keren. Bulan juga sudah kembalikan pas event Imlet gak ada bulan. Dan kita lanjut. Eh kenapa aku kesini? Mohon maaf aku lupa. Ini dia pulau event. Udah berubah ya, jetty warna pink-pink. Dan ini dia mini gym barunya. Busur dan anak panah cupid. Yuk kita mulai. Jeti kita harus panah pemain lain ya. Satu pemain satu hati dan nanti hati yang di atas akan berubah warna jetty warna pink atau merah gitu. Aku udah dapet dua hati tiga lagi. Oke, tiga koma dua lagi. Empat. Ayo dong satu lagi, satu lagi. Ayo, ayo. Oke, ada satu pemain lagi. Dan selesai juga. Dapat tiga bintang, dapat 630 gol, dan dapat X event pass-nya. Dan dapat stiker juga. Tadi juga aku dapat musim cinta ini. Caranya kita harus ke pulau event. Kita kumpulkan yang ini. Anak panah ke hati, jetty kita harus nembak 15 pemain di mini-game barunya ya. Dan juga ya. We are the Indomie. Robot. A. Kesatu. Itu berubah warna ya, jetty warna pink. Dan matanya itu bentuk love ya. Ini bagi kalian para cowok. Aku yakin pasti kalian gelikan. Jujur aja, ini pasti sih. Untuk para cowok update kali ini itu gelik. Karena ya serba warna pink dan love. Ya pokoknya. Kesatu. Jetty warna pink dan matanya bentuk love. Ini ada balon lagi. Bisa kalian lihat di atas kepala bapak robot itu ada love-nya juga ya. Dan kinciria masih ada, setiap ada event. Pasti akan ada kinciria ini ya. Pohon jetty warna pink juga. Bagi kalian yang mau beli permainan baru, jetty gini cara mainnya. Nah tinggal tekan aja, itu ada tombolnya. Otomatis masuk sendiri. Dan disini ada item atau barang yang dijual. Bisa kita sewai juga. Dan ada rumah low kitty ya. Indahnya. Valentin emang indah ya. Dan aku mau bahas tentang poster yang tadi. Nah ini ya. Kalian ke rumah dulu. Ini dia teman-teman. Ya, jetty ini poster yang bisa memindahkan huni kita ke sini. Fotonya bisa kita ganti juga. Bebas mau pilih yang mana. Ini aja. Bang itu letaknya di mana item nih. Posternya itu ada di bagian hiasan ya. Nah ada ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Ini adalah item favoritku karena bisa memasang foto huni kita ke rumah. Dan itu dia yang baru di update Valentin ini. Kalau ada yang kelewat mohon maaf ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax